Guys, kalian ngerasa gak sih di pandemi covid-19 ini kita jadi lebih sering buang-buang makanan? Apalagi di masa awal covid-19, banyak sekali kejadian panic buying, ya termasuk di keluarga aku waktu itu. Keluarga aku juga sedikit terpengaruh dengan panic buying itu yang akhirnya kita belanja lebih banyak bahan makanan daripada biasanya. Ya, dengan alasan agar besok dan beberapa hari ke depan kita gak perlu lagi buat pergi ke supermarket atau pasar tradisional, ya buat social distancing gitu. Tapi, dengan perhitungan yang kurang tepat saat berbelanja, justru bisa bikin bahan makanan yang sudah kita beli terbunuh dengan sia-sia. Ya, misalnya karena udah basi, karena terlalu lama menyimpannya, atau karena masaknya berlebihan, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk saat ini kemungkinan besar sudah lebih banyak orang yang lebih memperhitungkan ketika berbelanja. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau food waste itu juga masih banyak di rumah. Dan ya, food waste itu juga selalu ada, bukan? Nah, oleh karena itu, disini aku mau share ke kalian tentang bagaimana cara mengolah food waste atau sisa makanan di rumah masing-masing, yaitu dengan membuat fruit enzyme. Nah, fruit enzyme ini pernah aku pelajari waktu jadi volunteer atau relawan di Malaysia, dan menurutku cara ini cukup simple, dan bisa kalian praktekkan sendiri di rumah kalian masing-masing. Nah, tapi sebelum itu harus paham dulu nih, kalau food waste itu ada dua macam. Nah, yang satu adalah edible food waste, dan yang kedua adalah non-edible food waste. Nah, untuk yang edible food waste itu adalah sisa makanan yang sebenarnya masih bisa kita makan, tapi kita buang. Ya, misalnya kita ambil nasi goreng di piring kita, ada ayam, ada timun. Nah, tapi karena kekenyangan, kita nggak habis dan makanan itu kita buang, seperti itu. Nah, itu menjadi edible food waste. Kemudian yang kedua ada non-edible food waste. Kalau non-edible food waste ini, ya memang sisa makanan yang sudah tidak bisa kita makan. Ya, contohnya tulang ikan, kulit telur, nah itu kan nggak bisa kita makan. Nah, itu namanya non-edible food waste. Nah, sekarang aku sudah berada di depan bahan-bahan untuk membuat fruit enzyme. Di sini ada air, kemudian ada kulit buah jeruk, kemudian ada brown sugar atau gula merah, dan juga ada botol kumpersi. Nah, untuk membuat fruit enzyme, perbandingan untuk ketiga bahan ini adalah 1, 3, 10. 1 untuk gula merah, 3 untuk kulit buah, dan 10 untuk air. Nah, kemudian tahap pertama kita potong-potong dulu kulit buah jeruk ini menjadi lebih kecil-kecil, supaya fermentasinya lebih cepat. Seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan ke botol. Seperti ini. Kemudian kita masukkan gula merah. Seperti ini saja. Seperti ini saja. Oke, corak tos saja. Nah, kemudian kita tambahkan air bersih. Seperti ini. Nah, seperti ini sebagai contoh saja. Kemudian kita tutup botolnya, dan kita cocok-cocok-cocok-cocok. Hingga merata. Nah, kemudian kita hanya perlu menunggu ini selama kurang lebih 1 bulan atau lebih. Jadi, pada dasarnya semakin lama kita menyimpan ini maka semakin baik hasilnya. Jadi, itu tergantung pada kalian masih-masih. Nah, gimana menurut kalian? Dan cukup simpel bukan? Nah, fruit enzyme ini setelah jadi bisa kalian gunakan untuk membersihkan, misalnya untuk ngepel, kemudian untuk membersihkan kacang, membersihkan meja, mengelap sepatu, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan cleansing untuk pembersihan. Nah, gimana? Ini, dengan cara ini, selain kita bisa mengurangi food waste yang ada di rumah, kita juga bisa bersih-bersih dengan ramah lingkungan pastinya. Terima kasih telah menonton. Dadah!